Halo lur, jumpa lagi dengan saya di channel TJK Project. Di kesempatan kali ini, aku akan sharing bagaimana caranya pembuatan kanopi bajaringan motif seperti ini dan nanti akan dicat warna hitam seperti ini. Simak terus videonya sampai habis ya. Ini dia rumah sebelum di kanopi, tampak seperti ini. Pertama kali kita siapkan untuk motif frame-nya. Ini motif frame-nya cuma kanal C 2 batang digabung jadi satu. Lalu pembuatan tiang. Kemarin sudah saya share bagaimana cara pembuatan tiang. Tonton videonya, link-nya ada di atas. Kemudian ini untuk pertama kali langkahnya adalah membuat selaraan atau kanal C untuk nempel dindingnya. Gue dudukkan untuk usuknya nanti. Dan ini dibuka pinggirannya. Kemudian dipasang untuk tiangnya. Ini tiangnya cuma satu di sini, yang panjang. Kemudian ini dibuat dudukan untuk tumpuan isi kanan dan kirinya. Dibuat dulu nanti untuk penempatan dinabelnya. Dibuat L seperti ini. Karena kanan-kiri memang tidak ada tiang. Nah, ini untuk motif frame-nya. Yang tadi, kanal 2 digabung jadi satu. Ini nanti kanopinya ngeterap. Jadi yang sisi sini agak tinggi. Kemudian ini sampingnya lebih pendek. Karena mengikuti gendeng atau atap rumah. Mohon maaf jika perekamannya kurang dekat. Nah, kemudian untuk bagian tumpuan di tengah isi atas ini. Ini tidak dapat untuk temboknya. Makanya dikasih sepatu atau tarikan ke rangka atap rumahnya. Supaya lebih kuat. Nah, ini untuk penempatan usuknya. Dibuka kurang lebih 3 cm. Untuk jarak usuknya nanti 98 cm. Kemudian diukur untuk usuknya. Dari frame ke belakang. Ini untuk pemasangan usuknya. Untuk pemasangannya dilihat untuk frame-nya. Sudah lurus apa belum. Kemudian dipotong usuknya. Untuk rangka usuk memang sengaja agak dipanjangin sedikit. Karena tujuannya untuk memosisikan supaya frame-nya benar-benar lurus. Untuk panjang usuknya ini kurang lebih 2 meter 80 cm. Dan ini untuk kanopi yang sisi satunya lebih tinggi. Sama seperti tadi. Dipotong setelah posisi frame-nya sudah lurus. Jadi tinggal masukkan tidak kedorong sama usuknya. Nah, ini untuk nyambung kanopi depan. Jadi ini tiangnya benar-benar satu. Satu tungguan untuk semua kanopi. Ini ada tim yang mengeker atau meluruskan tumbuhan bagian belakang kanopi ini. Kemudian setelah lurus di baut. Ini nanti t-box. Di-double nanti ya. Karena ini timnya ada banyak. Saya nggak bisa video-in satu per satu. Karena kameranya hanya satu. Nah, ini untuk tumbuhan bagian kanopi depan. Di-double di-box gitu. Untuk ukuran kanopi bagian depan ini. Lebarnya kurang lebih 4 meter setengah. Atau 4,5 meter. Untuk majunya dibuat 5 meter. Dan setelah pulse. Kemudian dibaut seperti ini. Untuk penyambungan boxnya. Kemudian yang bagian belakang ini dipotong. Supaya pas dengan tiangnya. Dan ditutup menggunakan kanal C. Untuk menggabungkan kanal C-nya. Ini tidak harus sama ukurannya. Karena yang sisi satu bisa dipakai kanal C yang tidak terlalu panjang juga bisa. Supaya mengirit bahan juga. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk frame bagian sampingnya. Kita nyambungnya satu-satu. Ini nanti bagian bawahnya masih ditambahkan kanal satu lagi. Supaya kanopinya terlihat serasi sama bagian belakangnya. Dan ini untuk bagian depannya. Diluruskan dulu bagian frame depan. Kemudian jaraknya kita potong. Kalau sudah lurus. Dan untuk tiangnya ini hanya untuk sementara. Nanti akan dilepas ketika semuanya sudah terpasang. Kemudian dibuka untuk bagian pinggirannya. Untuk masukkan frame-nya bagian samping. Kemudian pemasangan usuk. Atau rangka usuk yang bagian ke depan. Diukur jaraknya sama 98 cm. Nah, ini untuk bagian belakang. Proses menyambungannya tidak sama dengan yang numbuh tembok. Karena ini kanal C-nya di-double. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini usuknya masuk di bagian kanal C yang atas. Untuk pemiringan kanopi ini kurang lebih 20 cm. Jadi sudah cukup. Untuk bagian kanopi yang ini nanti tidak pakai tiang bagian kanan. Dan akan ditarik menggunakan kanal C pejaringan. Menariknya ke samping karena di samping itu ada tiang cor tinggi. Kurang lebih tingginya 4 meter. Kanopi ini kurang lebih tingginya 3 meter. Jadi tarikannya kurang lebih tinggi 1 meter. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah ini untuk proses pemasangan frame bagian bawah. Nyambungnya belakangan. Terima kasih telah menonton. Ini untuk proses penyambungan bagian sudutnya. Terima kasih telah menonton. Hai ini caranya menggabungkan kenausinya cukup simpel sekali untuk Lanovi model seperti ini ini request dari pemilik rumahnya tidak mau motif mainan nah ini untuk tiang bagian kanannya itu dibuat V seperti itu nunggu di atas tembok ini untuk tarikannya kemudian lalu pasangkan atap mohon maaf videonya saya buat time-lapse karena waktunya sudah mepet nah ini setelah dipasang atap kemudian dilepas untuk tiang sementaranya ini hasilnya seperti ini jadi bagian kanan ini tidak ada tiang sama sekali kemudian kita semprot menggunakan cat Navian yang warnanya hitam top dan untuk bagian rangka kanopi yang nempel tembok ini sengaja dibuat sistem web atau motif bremona karena sesuai permintaan dari tuan rumah untuk proses penyemprotannya seperti ini rasal semua orang bisa lah ya gampang mudah cat warna hitam memang lebih sulit daripada warna yang lainnya karena jika bilang sedikit akan kelihatan oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini terima kasih yang sudah support channel ini semoga channel ini makin maju dan makin berkembang jika ada kritik atau saran silahkan ketik di kolom komentar dan buat kalian yang belum subscribe channel ini atau yang baru nonton video dari channel tjkprojek monggo silahkan di subscribe channel ini semoga channel kami menginspirasi buat kalian dan bermanfaat buat kalian dan pantangin terus channel tjkprojek kami akan selalu membuat video yang bisa menginspirasi atau bisa berbagi buat kalian sampai jumpa di video selanjutnya salam tukang jawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati